Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Miss. Waryu, Nila, and Dendy. I'm fine, Miss. Okay, good. How about your cat, Dendy? What, Miss? How about your cat? Tadi bawa kucingnya ke pet shop, ya? Mau diapain, di grooming? Yes, Miss. Yes, Miss, di grooming, Miss. So, how is it now? Tambah cantik? Kucingnya? Ngamuk, Miss. Ngamuk, di grooming. Waalaikumsalam. All right. Dinda lagi, Dendy. Dendy dan Nila, ya. Untuk kelas IN1A yang, apa namanya, kelas paralel kalian itu kan sudah sampai materi ke-6, Articles and Determiners. Sedangkan kalian itu baru sampai materi minggu ketiga yang saya jelaskan secara langsung. Untuk kelas SP ini memang karena kelasnya e-learning, materinya sebenarnya sudah saya masukkan ke e-learning. Kalau kalian sudah lihat, itu ada materi tentang sentence pattern, English tenses, sama Articles and Determiners yang belum saya masukkan, ya. Karena baru minggu ke-6, baru hari ini rencana yang baru saya masukkan. Nah, ini sebisa mungkin kalian pelajarin secara mandiri, ya. Untuk materi-materi yang sudah saya masukkan ke e-learning. Karena nanti di minggu ke-8, minggu depan itu kita masih ada satu materi lagi. Review dan sedikit penyegaran, listening. Kemudian di minggu ke-8 itu nanti kita akan ada mid semester, UTS. Jadi, untuk hari ini, untuk malam ini, Miss akan menjelaskan sedikit tentang sentence pattern, English tenses, sama Articles and Determiners, tapi in short saja secara singkat. Kalau memang kalian, yang kalian pelajarin secara mandiri di e-learning, kalian agak bingung, jangan ragu untuk nanya, ya. Silahkan didiskusikan, bisa di grup, atau bisa kalian buat, nanti saya buatkan forum discussion di e-learning. Silahkan kalian kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan juga boleh, diskusikan, ya. Cukup jelas? Yes, Miss, jelas. Alright, kalau gitu, Miss, akan masuk dulu ke materi yang pertama, ya. For today's is about sentence pattern, wait, first, the material. Jadi, semua materi yang sudah kalian pelajarin dari awal itu akan berlabuhnya ke tentang bagaimana cara kalian untuk berkomunikasi di dalam bahasa Inggris tentunya, ya. We have, you have already learned about part of speech, tentang fungsi-fungsi kata yang kalian gunakan dalam berkomunikasi. You have to remember that. Kalian harus ingat bahwa ketika kalian ingin berkomunikasi di dalam bahasa lain, kalian itu menggunakan kata, ya. Kemarin menggunakan vocabulary. Gimana kalian mau ngomong, saya makan nasi goreng dalam bahasa Inggris, kalau nggak tahu, vocabulary makan adalah eat, atau vocabulary nasi adalah rice, gitu. Jadi, ketika kalian menggunakan, sebenarnya nggak cuma di dalam bahasa Inggris, ya. Di semua dalam bahasa, ketika kalian berkomunikasi, yang kalian harus lakukan adalah memposisikan kata yang tepat di posisi yang tepat. Kayak tadi misalnya kita punya kata-kata, makan, saya makan nasi goreng, itu akan jadi tidak bermakna kalau kalian menempatkannya salah. For example, makan nasi goreng saya, atau goreng nasi saya makan, gitu, ya. Kalau kata-katanya kalian tidak letakkan di posisi yang benar, maknanya tidak akan tersampaikan. Jadi, pentingnya komunikasi itu adalah meletakkan posisi katanya di tempat yang benar. Hal itu berkaitan dengan yang namanya pola kalimat. Jadi, kita belajar dulu pola kalimat dasar. Saya share screen-nya dulu. Oke. Oke, muncul di kalian, ya. Jadi, pola kalimat dasar itu adalah punya subject dan punya verbs. Apa itu subject, apa itu verbs. Kalau subject adalah orang yang melakukan kegiatan di dalam kalimat tersebut. Kita membahas kalimat berbahasa Inggris, ya. Jadi, setiap kita melakukan komunikasi, setiap kita menyampaikan kalimat, itu akan ada pelakunya, akan ada subject-nya, dan juga akan ada hal yang dilakukan atau hal yang dikerjakan oleh si pelaku tersebut. Itulah subject and also verbs. The first thing that you have to identify in the sentence is subject and verbs, ya. Jadi, konsepnya adalah satu kalimat yang lengkap itu mencaratkan harus ada minimal satu subject dan satu verb. Dan itu juga harus mengekspresikan pemikiran yang lengkap atau pemikiran yang komplit, ya. Jadi, subject itu apa? Subject itu adalah kata benda. Kemarin kalian sudah belajar kata benda, ya. Semua kata benda bisa menjadi subject. Kata benda itu kayak seperti kemarin cat, atau person, nila, dandy, itu semua termasuk kata benda, ya. You have already learned about that. Jadi, dia bisa orang, bisa tempat, bisa benda hidup, bisa benda mati, apapun. Selama itu kata benda, ya. Jadi, kata benda itu bisa menjadi subject. Miss Jones, Los Angeles, Mission College, Head, and Anything. Atau bisa juga pronoun. Ini kita juga kemarin sudah menyenggol tentang pembahasan pronoun. Makanya kita punya istilah yang namanya subject pronoun. Jadi, pronoun seperti he, she, they, I, you, we. Kemarin, ya. Kita sudah belajar tentang yang namanya pronoun. Terus, kita punya yang namanya verbs. Berbs itu adalah kata kerja, atau kegiatan yang kita lakukan di dalam kalimat tersebut, ya. Ada dua tipe kata kerja. Kemarin ini kita juga sudah menyenggol tentang ini. Kita punya yang namanya action verbs. Jadi, ketika kata kerja tersebut ada kegiatannya, ada aksinya, ada gerakannya, ada perubahan bentuknya, maka kita namakan itu action verbs. Misalkan kayak makan, eat, atau tidur, sleep. Itu semuanya action verbs. Terus, kita punya tipe satu lagi adalah linking verb. Linking verb itu dia tidak menunjukkan aksi, tapi dia menunjukkan keberadaan, atau eksistensi. Menunjukkan kejadian, ya. Linking verb ini gunanya menghubungkan subject dengan pelengkapnya di dalam kalimat tersebut. Kayak misalkan nilai. Nilai itu adalah siswa. Nilai, student. Harus ada penghubungnya antara nilai sama student kalau di dalam kalimat. Makanya nilai is, student. Is-nya di situ adalah linking verb. Jadi, ada dua tipe. Bagaimana cara mengidentifikasi subject dalam kalimat? Ketika kalian ingin mengidentifikasikan subject sama verb dalam suatu kalimat, kalian bisa menggunakan pertanyaan seperti ini. Yang pertama, what is the actions? Actions-nya apa? What are links to or more other words? Misalkan misalnya kalimat. Dendy and Nila studied English in Saturday night. Dendy dan Nila belajar bahasa Inggris di malam minggu. Kayak lagu, ya. Belajar bahasa Inggris di malam minggu. Apa kegiatan di sana? Aksinya apa? Kita punya aksinya adalah study di situ, belajar. Ya, maka di sini dia menanyakan verb-nya. Kalau yang ditanyakan apa aksinya, apa kata yang menghubungkannya, maka kita membahas tentang kata kerjanya. Tapi kalau seandainya dia menanyakan siapa atau apa yang menjalani aksi tersebut, yang menjalani kegiatan tersebut. Tadi misalnya contoh kalimatnya kan Dendy dan Nila belajar bahasa Inggris, study English in Saturday night. Kegiatannya kan tadi adalah belajar. Siapa yang belajar? Dendy dan Nila. Maka Dendy dan Nila itu adalah pelaku dalam kalimat tersebut, dia adalah subjeknya. Jadi kalau untuk mengidentifikasi mana subjek mana verb, sekalian bisa gunakan pertanyaan yang dua ini. Contoh, misalkan Barbara Seng. Apa kegiatannya di sana? Barbara Seng. Barbara menyanyi. Aksinya apa di situ? Barbara atau Seng? Seng. Kegiatannya di situ adalah Seng. Maka Sengnya adalah verb-nya. Siapa yang bernyanyi? Who Seng? Barbara. Maka Barbara adalah subjeknya. Just that easy ya. The children were happy. Apa kata yang menunjukkan deskripsi di situ? Kita punya word di situ. Maka word-nya adalah verb. Linking verb. Terus siapa yang happy? Yang happy adalah the children. Maka childrennya adalah subjek. Just that easy ya. Masih mudah untuk menganalisa atau mengidentify mana subjek, mana verb di sana. Oke. Untuk more practice-nya nanti kalian bisa lihat sendiri ya di dalam e-learningnya. Ini kan sudah misupload. Silahkan kalian buka sendiri filenya. I will make it short ya untuk malam ini. Karena ada tiga materi yang harus kita pelajarin. Terus kita punya yang namanya. Kan tadi kan minimal ada satu subjek, ada satu verb. Kan minimal. Boleh enggak lebih dari satu? Boleh. Tergantung kalimat kalian. Kayak tadi kan Miss bilang Dendy dan Nila belajar bahasa Inggris malam minggu. Ada berapa subjeknya? Dendy belajar bahasa Inggris, Nila belajar bahasa Inggris. Digabung jadi Dendy dan Nila belajar bahasa Inggris. Ada dua subjeknya. Jadi ketika subjeknya cuma satu, kita sebut dengan simple subjek. Kalau kata kerjanya cuma satu, verbnya cuma satu, kita sebut dengan simple verb. Contoh. The artist quickly drew the tourist caricature, kata dia. Siapa pelakunya di situ cuma satu? The artist. Actionnya apa? Cuma satu drew. Maka dia punya satu simple verb sama satu simple subjek. Kalau compound subjek yang kayak gimana? Berarti subjeknya lebih dari satu. Lebih dari dua orang atau dua objek yang berbeda. Contoh. Misalkan. Charles and the boys have gone to the movies. Kita punya Charles. Kita punya the boys di situ. Ada dua subjek. Actionnya itu satu. Cuma satu have gone, simple verb. Tapi subjeknya ada dua. Ada Charles sama boys. Maka dua subjek tersebut kita sebut dengan compound subject. Terus compound verbs itu seperti apa? Kalau compound verbs berarti verbsnya yang dua. Misalkan. Jen frequently drink, dances, and parties through the night. Jadi verbsnya lebih dari satu. Apa saja verbs di situ? Apa saja kegiatan di situ? Kita punya kegiatannya adalah drink. Kita punya kegiatannya adalah dance. Kita punya kegiatannya adalah party. Ada tiga kegiatan di sana. More than one. Maka tiga kegiatan yang digabungkan menjadi satu kalimat. Itulah yang kita sebut dengan compound verbs. Subjeknya siapa? Jen. Cuma satu ya. Berarti simple subject. Berkaitan dengan simple sama compound ini, ada tiga possible combinations dari basic sentence patterns. Yang pertama, compound subject, simple verb. Jadi, subjectnya satu, verbnya satu. Subjectnya lebih dari satu, verbnya satu. Tadi contohnya, George and Frank went to Mexico. Kegiatannya satu, yang melakukan lebih dari satu. Terus possibility yang kedua, subjectnya yang satu, kata kerjanya yang dua. Contoh, the audience, good, and his, and the performers. Subjectnya satu, cuma the audience, tapi verbnya ada dua, good, and his. Compound subject, simple subject, compound verbs. Berarti possibilities yang ketiga apa? Dua-duanya lebih dari satu. Compound subject plus compound verbs. Berarti dua atau lebih subjects melakukan dua atau lebih actions. Contoh, Greg, Peter, and Bobby dance and it all night. Verbnya apa? Dance and it. Subjectnya apa? Greg, Peter, and... Bobbi. Ya. Oke. Itu untuk three possible combinations. Terus sentence formatnya, kita punya namanya subject plus verb. Jadi, untuk basic sentence pattern, pola dasar kalimat itu cuma subject plus predikat, plus kata kerja. setelahnya akan ditambahkan dengan objek, akan ditambahkan dengan complement yang lain, itu nanti tergantung tensisnya, yang mana yang akan kita belajar setelah ini. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk, itu yang untuk pola dasarnya. Untuk nanti selanjutnya, kalian bisa pelajari sendiri nanti di tensisnya, eh, di tensisnya lagi. Di e-learning kalian ya. Sekarang, Miss mau meloncat dulu ke tensis, tapi sebelum meloncat ke tensis, do you have any questions to the sentence pattern buat pola kalimat? Jadi, kayak Miss bilang tadi ya, pola kalimat dasar itu adalah subject plus verb. Yang penting kalian harus identifikasikan dulu, mana subject-nya, mana verb-nya. Do you have any questions? Tidak ada, Miss. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada tensis. Paling udah pernah dengar tentang tense nggak sih sebelumnya? Kan pasti udah pernah belajar dari SMP atau SMA ya, belajar bahasa Inggris. Udah pernah dengar istilah tensis belum? Pernah, Miss. Pernah ya. Ada berapa tensis yang kita punya di dalam bahasa Inggris, Dandi? Izin menjawab, Miss. Boleh. Nila, ada berapa tensis yang kita punya, Nila? Ada empat, kalau nggak salah, Miss. Ada empat, apa aja? Present. Terus? Halo. Pasten. Pasten, terus? Apa lagi? Ada empat. Apa ya? Lupa, Miss. Lupa. Oke, kita ingetin lagi ya. Sebelum kita masuk ke macam-macam tensis, sekarang kita perlu tensis itu untuk apa sih? Kan kita harus tahu dulu kenapa harus ada tensis di dalam bahasa Inggris. Kalau misalkan di dalam bahasa Indonesia, Nila sama Dandi ya, dalam bahasa Indonesia, kalau kalian mau ngomong, saya makan nasi goreng nih. Misalkan, sebentar, saya bikinkan ininya. Oke, misalkan dalam bahasa Indonesia, Nila mau ngomong, saya makan nasi goreng. Tapi makan nasi gorengnya kemarin gimana? Dalam bahasa Indonesia dulu ya. Kalau Nila tuh mau nyeritain sama Dandi, bahwa kemarin tuh Nila makan nasi goreng. Nah, gimana Nila ngomongnya ke Dandi? Dalam bahasa Indonesia. Nila dan Dandi makan nasi goreng kemarin. Oke, boleh. Kemarin Nila dan Dandi makan nasi goreng. Oke, kemarin Nila dan Dandi makan nasi goreng. Ya, boleh. Nasi goreng. Dan, kalau makan nasi gorengnya hari ini, Dan, atau sekarang, Dan, gimana? Dalam bahasa Indonesia. Hari ini Nila dan Dandi makan nasi goreng. Oke, hari ini Nila dan Dandi makan nasi goreng ya. Kalau makan nasi gorengnya besok nih, kalian mau makan nasi gorengnya, kalian berdua makan nasi goreng gak ajak-ajak Mas Mala ya. Kalau makan nasi gorengnya besok? Besok Nila, Dandi, dan Miss Komala makan nasi goreng. Oke, besok Nila, Dandi, dan Miss Komala makan nasi goreng. Sekarang nih, kalau dalam bahasa Indonesia ya, statement atau kalimat Nila dan Dandi makan nasi gorengnya gak berubah bentuk. Yang perlu kalian lakukan adalah menambahkan keterangan waktu untuk buat ketiga kalimat ini jadi berbeda. Berbeda kapan pelaksanaannya. Yang kalimat pertama kalian tahu bahwa ini kemarin. Yang ini juga kalian tahu bahwa ini adalah hari ini. Yang ini juga kalian tahu bahwa ini adalah besok nih. Karena jelas ya, ada statementnya, kalimatnya kemarin, hari ini, dan besok. Tapi gimana kalau dalam bahasa Inggris? Misalkan Miss tulisnya gini. Nila and Dandi is eating fried rice. Terus Nila and Dandi eat fried rice. Nila and Dandi will eat fried rice. Bisa gak kalian menentukan mana yang terjadinya kemarin, mana yang terjadinya hari ini, atau sekarang, mana yang terjadinya besok-besok? Dengan dua, tiga kalimat yang kelihatan sama tapi berbeda. Yang sekarang yang mana? Kalimat pertama, kedua, atau ketiga? Yang pertama Miss. Oke, yang pertama ini terjadinya di sekarang ya, present. Kalau yang kedua? Yang kedua? Yang kedua? Oke, terjadinya di masa lampau. Yang ketiga, Nila dan Dandi akan makan nasi goreng, terjadinya di masa depan. Depan, besok. Oke, bisa besok, bisa lima menit lagi, bisa satu jam kemudian. Siapa tahu ya, habis kelas ini, kalian berdua janjian pergi makan nasi goreng ya, for example. Kan, jadi kalau di dalam bahasa Inggris, kalian tanpa kalian memberikan keterangan waktunya, seperti yesterday, today, or tomorrow, kalian sudah bisa membedakan mana yang terjadi di masa sekarang, mana yang terjadi di masa depan, mana yang terjadi di masa lampau. Dari perubahan bentuk kata kerjanya. Jadi kalau kalian perhatikan, ketiga ini berbeda dalam bentuk kata kerjanya. Yang pertama dia pakai is eating. Yang kedua dia pakai it. Yang ketiga dia pakai will it. Berbeda-beda. Itulah yang kita sebut dengan yang namanya Tensis. Oke. Sampai sini paham? Kenapa kita perlu Tensis dalam bahasa Inggris? Oke. Ya. Jadi Tensis ini apa? Kita masuk ke materinya tadi. Oke. Balik lagi ke sini ya. Jadi Tensis itu asal katanya dari tempus, yang berarti waktu, ya. Which means time. Jadi dia adalah kata kerja yang mengindikasikan waktu terjadinya suatu kegiatan. Ya. Bagaimana cara dia mengindikasikan waktu terjadinya kegiatan dengan cara mengubah bentuk dari suatu kata kerja tersebut. Jadi itulah yang namanya fungsinya dari si Tensis itu tadi. Berdasarkan zona waktunya, kita bagi Tensis menjadi tiga. Kita punya present tense, kita punya past tense, kita punya future tense. Ini yang dibilang sini lah tadi. Kita punya tiga berdasarkan zona waktu. Tapi, kita kan punya present. Kalau present itu yang terjadi di masa sekarang. Terus kita punya past tense yang terjadi di masa lampau. Terus kita punya future yang terjadi di masa depan. Tapi, dari ketiga ini, kita juga harus membaginya berdasarkan aspeknya. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu, ada yang aspeknya bersifat simple atau indefinite, nggak tentu. Ada yang bersifat continuous atau progressive, jadi berkelanjutan. ada yang sifatnya perfect atau complete, ada yang sifatnya perfect continuous. Jadi, dia sedang berlangsung dan akan segera selesai. Jadi, kita punya empat. Ada indefinite tense atau simple tense, ada continuous tense, ada perfect tense, sama ada perfect continuous tense. Maka, tadi kan berdasarkan zona waktunya, kita punya tiga tuh. Berdasarkan aspeknya, kita punya empat. Kita kawinkanlah mereka berdua ini. sehingga kita punya dua belas sensis yang wajib kalian ketahui. Kayak, apa namanya, kayak 25 nama nabi ya, wajib diketahui. Jadi, ada dua belas. Berdasarkan zonanya tiga dan aspeknya empat. Jadi, yang perlu kalian yang perlu kalian apal tuh ada tiga tadi, present, past, future. Terus ada empat tadi, indefinite, continuous, perfect, sama perfect continuous. Jadi, kalau kayak present nih, present ya, present, kita punya simple present, kita punya present continuous, kita punya present perfect, kita punya present perfect continuous. Untuk past juga sama. Kita punya simple past, kita punya past continuous, kita punya past perfect, kita punya past perfect continuous. Untuk future juga sama. Kita punya simple future, kita punya future continuous, future perfect, sama future perfect continuous. Jadi ada 12. Yang perlu kalian ketahui. Ada 12 tenses. Terus ada tambahan satu lagi, nanti empat lagi itu kalau kita sudah masuk ke conditional sentence. Kita gunakan past future. Sama, simple past future, past future continuous, past future perfect, sama past future perfect continuous. Jadi sebenarnya totalnya ada 16, tapi yang wajib, yang possible, yang harus kalian ketahui itu ada 12 tenses. Ini nanti untuk rumus ke 16 tenses akan misuploadkan ke e-learning. Kalian bisa baca sendiri rumus-rumusnya. Kalian bisa baca sendiri nanti contoh-contoh kalimatnya. Apa namanya, kalian bisa pahamin sendiri, nanti kalau ada yang nggak ngerti silahkan kalian tanyakan sama Miss. Oke, cukup jelas. Kayaknya kalau ngajarin yang kelas malam ini harus cepat ya, harus instan. Cuma itu tadi, Miss kan karena keterbatasan waktu untuk kita ketemu, kalau kita mau ketemu tetap muka itu bisa di hari Sabtu. Tapi jadwalnya itu jam 2 dan saya harus meminjam ruangan di utama berarti. Karena di kampus B itu nggak bisa dipakai ruangannya sekitar jam 2 itu ya. Sudah ditutup kalau kampus B itu. Kalian sudah pernah ke kampus tapi? Baik itu kampus utama maupun kampus B? Kalau kampus utama sudah, Miss. Kalau kampus B belum pernah ya? Belum, belum. Di kampus B itu kalau hari biasa dia sampai jam 4 cuma. Cuma kalau di hari Sabtu dia cuma sampai jam 12. Paling banter jam 1 deh biasanya. Jadi agak susah kalau kita mau bikin tetap muka di kampus B di hari Sabtu. Paling kalau misalkan memang mau ketemu tetap muka, mungkin bisa dicari hari lain yang memang sama-sama bisa waktunya ya. Kalau nggak yaudah, mau nggak mau terpaksa kita Zoom meeting aja. Terus yang terakhir nih untuk hari ini. Miss mau kasih tentang Articles and Others Determiners. Pokoknya kalau kalian ada yang ngerasa bingung, don't worry to ask me questions ya. Boleh di grup, boleh di forum. Oke. Sekarang kita masuk ke yang terakhir untuk malam ini, yaitu Articles and Others Determiners. Articles. Apa sih Articles? Kemarin waktu kita bahas tentang part of speech, kita sudah menyenggol yang namanya Adjective. Adjective itu kemarin adalah kata sifat. Kata sifat itu adalah kata yang kalian gunakan untuk memodifikasi kata benda. Contoh misalkan Miss punya black bottle. Botolnya adalah kata benda, blacknya adalah kata sifat. Atau Miss punya blue box, for example. Anggaplah ini box ya. Boxnya adalah kata bendanya. Blue-nya menerangkan si boxnya, maka blue-nya adalah kata sifat. Articles. Ini 10 menit lagi habis, jadi kita selesaikan segera mungkin ya. Jadi Articles ini adalah bagian dari Adjective, karena dia juga berfungsi untuk menerangkan si kata sifat. Menerangkan si kata benda, bentar ya. Jadi, apa namanya, termasuk salah satu dari Adjective itu tadi. Determiners itu, atau bagian dari Adjective itu muncul sebelum kata benda. Ada empat macam, kita punya namanya Articles. Articles ini punya, kita punya e, n, sama de. Kayaknya kalian sudah familiar dengan Articles ini. Terus kita punya namanya Quantifiers. Quantifiers itu pernyata jumlah. Jadi, menyatakan jumlah. Ada a lot of, a few, some, any, dan macam-macam. Terus kita punya Demonstrative Adjectives. Kita punya this, that, this, sama those. Terus kita punya namanya Possessive Adjectives, yang menyatakan kepemilikan. Kita punya my, your, his, and etc. Oke, ya. Kalau Possessive Adjectives ini mungkin kalian juga kemarin kenal dengan istilahnya Possessive Pronoun. Karena Possessive Adjectives itu sama dengan Possessive Pronoun. Sama-sama menyatakan kepemilikan. Untuk yang kali ini kita akan fokus bahasnya di Articles. Articles ini kita ada dua macam. Yang pertama adalah Definite Articles. Terus Indefinite Articles. Kalau Indefinite Articles kita punya e sama n. Kita punya e sama n. Apa sih arti e? Apa sih arti n? Book, n, apple, cat, dog. Apa sih arti e sama n? Ada yang tahu? Kalau mis bilang e-book berarti apa? Kalau e itu sebuah enggak, mis? Sebuah. Oke. Sebuah buku kalau e-book. Kalau n, apple, sebuah apple. Jadi e sama n itu mengekspresikan jumlah tunggal dari suatu benda. Singular count nouns. Jadi kita pakenya itu dengan kata benda yang bisa dihitung, countable noun, tapi yang singular. Karena e sama n ini mengekspresikan jumlahnya yang cuma satu. Tapi kapan kalian menggunakan e sama n, itu ketika benda yang kalian ingin sampaikan itu belum spesifik. Misalkan Dendy bilang nih, I have a cat. Saya punya seekor kucing. Dia cuma ngomong saya punya seekor kucing. Nggak spesifik. Kita nggak tahu kucingnya yang seperti apa. Terus ditambahin lagi nanti sama Dendy. Jadi ketika pertanyaan pertama kalian ngomong untuk menyatakan kalimat itu, benda itu. Cuma satu. Kalian bisa gunakan e sama n. Kayak contoh, I bought a book last night. Saya membeli sebuah buku malam kemarin. Kita nggak tahu bukunya yang mana. Indefinite. Tidak pasti, tidak tentu. You should bring an umbrella. Kamu harus bawa payung. Payung yang mana? Terserah. Nggak spesifik nyebutinnya yang mana. Yang penting kamu bawa sebuah payung. Itu kalau yang indefinite. Coba misalkan dulu. Kemudian Oke Jadi kita juga bisa pakai Kalau untuk yang non-plantable Dia nggak pakai e samaan ya. Kayak water kita nggak sebutnya e water. Kayak sugar kita nggak pernah sebut e sugar. Karena plantable noun nggak bisa dipakaikan dengan e samaan. Oke Itu untuk e dan n. Kemudian artikel yang kedua kita punya yang namanya de. Jadi kan tadi ada e sama n. Terus kita punya de. Oke Sebelum masuk ke de Miss bahas dulu tentang e sama n tadi. Apa beda penggunaan e sama penggunaan n? Miss balikin dulu ke sini. Apa beda penggunaan e sama n? Do you know? Kapan kita harus pakai e? Kapan kita harus pakai n? E versus n. Gimana Nil? Kalau e yang gimana Nil? Kalau buku? E atau n? E Oke Kalau apple tadi e atau n? Unmiss Oke Kalau cap dandy e atau n? Oke miss E Kalau kuda e atau n? Nila dandy Unmiss Unmiss Yakin Miss E ya Kalau umbrella tadi E atau n? Umbrella Eh n miss N Sekarang bisa lihat gak bedanya? Mana yang pakai n? Mana yang pakai e? Kalau e itu huruf vokal gak mis? Kalau e atau n? Huruf vokal Uruf vokal itu berarti huruf hidup ya? Unmiss Oke Kalau n dia hurufnya vokal Ya Dia hurufnya vokal Kalau e dia hurufnya konsonan gitu ya? Kurang lebih seperti itu Kurang lebih seperti itu Oke Benar atau salah? Ya benar Cuma Be careful Kita punya yang seperti ini Oke Di university Kita bukan pakai n Tapi pakai e Di hour Kita pakainya n Kenapa bisa kayak gitu? Karena Yang dilihat adalah Bukan awal hurufnya Tapi awal bunyinya Ya Jadi vokal sound Sama konsonan Sounds Kalau university Kan cara bacanya You University You ya You Itu hurufnya ye Hurufnya konsonan Makanya dia diawali dengan e Kalau hour Ya cara bacanya kan hour Makanya dia Diikuti dengan An Jadi Yang di Yang mengikutinya adalah bunyinya Yang kalian lihat adalah bunyinya Kalau ini kan bunyinya apa? Konsonan apa? Vokal Konsonan ya Buh Buh Buk Maka dia pakai e Kalau ini apa bunyinya? Apple Apple Wowel ya Memang wowel Makanya dia bunyinya an Gitu Kalau gini Misalkan miss punya statement Eh punya statement Oke Wanita Eropa European woman European European E atau N European Miss E Oke Good Karena European Cara bacanya You Maka dia Pakanya E Miss punya lagi nih Lelaki yang jujur Honest man Honest man E atau N N Honest man Oke Cool So you know the differences ya Kapan kita harus pakai E Kapan kita harus pakai N Oke Cukup jelas ya Aduh kurang dari satu menit lagi Terus Ini kalau mati sendiri nanti kita udah selesai ya Berarti ya Tadi kita punya yang Indefinite Samaan Kita punya yang definite Kalau definite itu udah Udah Kalau kalian pakai D Berarti itu udah pasti halnya yang itu Misalkan I bring the cat Saya bawa kucing itu Berarti udah pasti kucingnya yang itu Sudah pasti yang mana halnya Yang mana bendanya gitu ya Kayak ini The door was locked Ketika dia bilang the door was locked Berarti pintunya yang itu Sama gak Dengan Sama Bedanya Kalau dia ini Baik dia singular Walau selamat menikmati